Kita akan teruskan ke menambahkan gambar Kita coba menambahkan gambar bagaimana caranya Kita lihat disini ada gambar Misalnya kita mau memasukkan gambar Conceptual model Conceptual model ini ke dalam Paper ini Maka ini gambarnya kita copy dulu ke paint Kita save ke dalam file png Ada baiknya supaya tidak blur Maka gambarnya dari sumber aslinya Misalnya dari software gambar Banyak software gambar itu Nah itu langsung di save ke png Jadi bukan di copy paste dari paper ini Tapi dari software untuk menggambar ini Misalnya visio atau toket atau corel Atau banyak lagi software yang lain Itu dari situ langsung save ke png Dan kemudian dari png upload ke over liftnya Baru kemudian kita panggil gambarnya Nah ini kita untuk kasus ini Kita yang sederhanakan saja kita copy saja Kemudian kita buka paint Kemudian kita paste saja disini Kita sesuai kan kemudian baru kita save ke png Nah kita save misalnya kemana ya Kita save ke picture saja ya Nah kita save ke picture Kemudian misalnya gambar 1 disini Gambar 1 Png Nah berikutnya gambar 1 png itu akan kita upload ke sini Ya ini ya Nah sehingga muncul disini Nah baru kemudian kita akan panggil Di bawah sini Misalnya ya Ya disini Nah perintah untuk memanggil gambar ya Adalah ini Nah Kita berikan judul ya Judulnya disini conceptual model ya Kita copy saja Dan kemudian di caption Jadi dalam caption judulnya itu Kemudian nama file yang akan kita panggil adalah gambar 1 Sehingga ini kita ganti menjadi gambar 1 .png Width ini adalah lebar dari gambarnya Nah kemudian Kita berikan label misalnya gambar 1 Atau labelnya kita samakan dengan conceptual model bisa juga Nah silakan Nah silakan Kemudian kita coba Kompilasi Bagaimana Hasilnya Rupanya tidak perlu ekstensi ya Coba kita kompilasi lagi Ini karena kita belum menambahkan package untuk Gambar ya Package untuk gambar itu Adalah Grafik Ini ya Nah kita ambil use package graphic x Kemudian kita simpan disini Nah baru kita kompilasi lagi Nah barulah muncul disini gambarnya Jadi harus ada use package graphic x Untuk mengampilkan gambar Jadi gambar itu tidak akan tampil disini ya Memaksakan disini Tapi dia akan mengambil ruang yang kosong Nah otomatis Jadi otomatis oleh latexnya dia gambarkan di ruang yang kosong Oke nah berikutnya Misalnya gini Di dalam kalimat ini Dia menjelaskan gambar ini Maka tentu saja kalimatnya harus ada penjelas Ya dari gambar ini Misalnya Saya tambahkan disini In Figure Nah Dalam gambar ini Dalam gambar satu ini Misalnya Nah Maka kita tidak perlu menuliskan in figure one Tidak perlu ya Tapi kita langsung Merefer ya Merefering ke Dalam nama labelnya Nama labelnya adalah conceptual model Maka berarti langsung kita pilih disini Conceptual model In figure Ini We Describe Conceptual model Nah misalnya begitu ya Penjelasannya Nah Maka kita save Kita kompilasi Kita akan lihat disini Nah In figure one Otomatis dia akan melihat Karena ini adalah figure one Gambar satu Maka disini figure one Jadi kalau kita membuat gambar lagi Sebelum gambar ini Sehingga ini figure nya menjadi figure 2 Otomatis ini juga akan menjadi figure 2 Itulah enaknya di latex